memiliki tanaman herbal sendiri di rumah seolah-olah kita memiliki apotek pribadi ya pada pagi hari ini saya akan membawa kalian untuk bareng-bareng menanam dengan saya si bawang dayak jadi tanaman herbal ini mengandung banyak sekali manfaatnya ya salah satunya yaitu dapat menjaga sel kanker dalam tubuh kita dapat juga mengobati batuk, diabetes, dan kolesterol jadi si bawang dayak ini tanaman yang harus mesti ada ya di kebun kita sebagai obat tradisional kalau misal kita sakit atau apa jadi kita tinggal petik atau cabut atau panen dan mengolahnya di dapur bukan saja daunnya yang berbeda seperti ini namun juga kalau misal kita iris umbinya ini umbinya tidak bau seperti bawang merah yang biasa kita masak di dapur itu ya jadi suku dayak disana sering sekali menggunakannya sebagai campuran herbal atau minuman herbal ya jadi kita tinggal mendidikan air lalu iris-iris si umbinya dan masukkan ke air yang mau didih dan diminum bila hangat hari ini saya akan menanamnya pas disini di rice bed kalian bisa menanamnya di dalam pot juga karena ini kan nanti akan melebar ya bukan semakin ke bawah akarnya juga tidak terlalu panjang jadi sebenarnya tidak memerlukan tanah yang benar-benar dalam ya kalian juga bisa menanamnya dalam pot di rumah hari ini saya akan melakukan rotasi hari ini ada nabai ini sawi nabai yang sudah mestinya dipanen ini sawi nabai ini seharusnya seharusnya saya petik dari bagian bawah ya dari bagian bawah si daun untuk memanennya namun hari ini saya akan cabut saja dan saya gantikan dengan menanam si bawang dayak karena sudah mestinya untuk dirotasi kalau misal kalian sudah menanam sawi-sawian lalu kalian menanam sawi lagi itu hasilnya tidak akan bagus sama juga akan semakin banyak jadi harus dirotasi ya sekarang sawi nanti umbi nanti kacang-kacangan dan hari ini akan saya cabut saja ini semuanya di sisawi nanti saya tumpang sarikan ya dengan sikel dan silverbeet atau Swiss chard ini mulai akan saya cabut ini juga akarnya tidak terlalu dalam ya cocok sekali sebenarnya kalau misal ditanam di pot ini adalah sawi nabai yang saya saya tanam dari bici ya hari ini usianya sudah satu setengah bulan ini nanti hasil panen akan banyak sekali akan saya bagikan sedikit ke tetangga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pertama akan saya potong dulu ya, sebelum saya melebangi media tanam. Ini akan saya potong sangat pendek sekali. Ini daunnya bisa digunakan sebagai campuran kompos nanti, ini pendek-pendek sekali. Ini adalah 500 gram, 500 gram, 600 gram dengan daunnya, kemarin saya timbang, mimpinya sekitar 500 gram ya, atau setengah kilo. Nanti kita lihat kalau misal waktunya panen, waktunya panen yaitu setelah 4 bulan atau 5 bulan ya. Jangan lupa untuk subscribe biar kalian bisa melihat hasilnya nanti seperti apa. Karena pasti akan saya upload nanti bila waktu pemanenannya. Ini ada umbi yang kecil-kecil sekali, nanti ini akan mulai membesar dan beranak ya. Jadi, cara menanamnya nanti saya akan tanam sekitar 3 atau 4 umbi. Dan berharap nanti bila panen bisa menghasilkan lebih banyak dari itu. Sudah terpotong semua. Untuk media tanamnya ini sekam bakar tanah dan kompos ya, harus gembur ya media tanamnya. Kalau kalian mau menanamnya di pot juga menggunakan media tanam seperti itu ya. Ini akan saya garisi dulu. Ini akan saya pindahkan nanti. Ada kale yang pakcoy warna ungu yang sudah siap untuk dipindahkan. Ini akan saya cabut dulu pindahkan, karena saya butuh ruang untuk menanam si bawang dayak. Ini juga sayuran yang baru dipanen tadi akan saya pindahkan. Karena ada sedikit rumput yang tumbuh, maka saya akan mencoba untuk mengeluarkannya dulu. Daripada nanti ini dapat menyedot nutrisi ya, dari si bawang dayak. Jadi, saya bersihkan dulu sedikit seperti ini di paruk. Dan nanti mereka tidak akan tumbuh lagi. Mudah-mudahan ya. Kalau sudah clear seperti ini, kita tinggal menggarisnya. Mudah-mudahan ya. Ini nanti juga masih akan tumpang sari ya, dengan si tanaman Swiss chard atau silver beets saya. Sudah, tapi tidak apa. Dan akan langsung saya tanam sekarang. Tanaman bawang dayak ini sangat cocok sekali kalau misal kalian meletakkannya di bawah sinar matahari. Biar mereka bisa dapat sinar matahari secara penuh ya tiap harinya. Ini adalah bawang dayak yang saya tanam tiga minggu yang lalu. Hanya satu umbi aja. Mari kita lihat hasilnya. Dulu saya tanam hanya satu umbi karena saya membelinya hanya sedikit ya. Jadi, saya tanamnya satu-satu. Ini sudah... Sudah... Apa? Ini ada anaknya yang tumbuh. Ini juga walau masih kecil sekali ya. Masih kecil sekali nih. Jadi, kalau yang ini ada anaknya di sini, ada anaknya di sini. Jadi, ini nanti dalam satu umbi akan bertambah menjadi tiga ya, jadinya empat. Dan bawang dayaknya sudah saya tanam ya di belakang sana, di dalam respet. Dan ini adalah hasil dari panen saya tadi sebelum saya tanam bawang dayaknya. Sawi nabai. Cantik sekali. Banyak sekali juga hasil panen saya. Dan saya juga menyisikan dua rimpang dari bawang dayak tadi ya. Ini saya akan iris. Lalu saya sudah menyiapkan air di kompor. Sudah mendidih. Sekarang akan saya iris. Dan dipakai untuk membuat teh herbal ya. Akan saya campur dengan madu. Terima kasih sekali sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa pada video yang akan datang. Untuk warna memang merah. Semacam rosela. Semacam bunga rosela. Ini merah sekali. Saya tambahkan sedikit honey atau madu. Agar sedikit manis ya. Akan saya tambahkan sekitar 1 sendok teh saja. Tergantung kalian ya. Kalau misalkan kalian suka manis-manis bisa ditambahkan lebih banyak. Bisa juga ditambahkan dengan rosela kalau kalian mau. Terima kasih telah menonton. Sedap sekali. Sedap sekali. Terima kasih telah menonton國家. Terima kasih.